ya ini juga di atasnya sudah terlihat dari akarnya oke menurut, gak pake lemah langsung disiapkan halo menurut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channel saya Hati Kududongel pada kesempatan video kali ini saya mau hanting lagi atau berburu lagi karena saya sudah lama sekali tiba berburu tempat perbuahan saya seri kali ini seperti ini ada di kebun tebu ya mudah-mudahan hari ini saya mendebatan bahan bonsai yang bermotif atau yang berkarakter juga oke menurut, karena sudah lama banget ya mudah-mudahan mendapatkan bahan bonsai yang istimewa oke seperti apa, ikuti terus Hati Kududongel nah seperti ini mendo, tempat perbuahan saya seri kali ini dan ini sudah jalan-jalan sampai jauh belum mendapatkan juga dari jenis bahan bonsai apapun ini sudah sangat menduk sekali, hujannya sudah mau turun di semak-semak ini ada jenis bahan bonsai serut seperti ini dari jenis bahan bonsai serut, akan saya coba cek sudah terlihat kan dari daun bahan bonsai serut ya proses pengambilannya juga sangat sulit sekali ini akan saya coba cek lagi, sebenarnya apakah masih ada oke ini menurut ke depannya ke depan ini ini ada jenis bahan bonsai lantana, ini sudah terlihat dari bunga bahan bonsai lantana kalau sudah terlihat seperti ini, bunganya sangat cantik sekali sebelahnya juga ada bahan bonsai serut seperti ini belum tahu bonggolnya sudah apa ternyata kecil-kecil saya coba cek-cek lagi oke mesru, ini rupanya ada lagi dari bonsai serut biarpun sore kali ini tidak mendapatkan yang besar tapi kalau unik atau antik kemungkinan juga akan saya ambil yang penting berkarakter mesru oke mesru, seperti apa tidak pagi lama ya karena ini keburu sore langsung saja saya akan coba cek supaya ini sudah terlihat fosilnya sudah terbentuk dari alam ya mudah-mudahan nantinya kalau sudah saya kali atau saya dongkel sangat-sangat bermodif oke mesru, langsung saja saya akan proses penggalian dulu luar kuda penasaran selamat menikmati selamat menikmati ya seperti ini setelah saya gali dari karakter batang bahan dosis serut rupanya dari karakter batangnya terlalu kencang seperti ini ya kemungkinan akan saya potong aja disini karena hujannya sudah turun biar tidak lama-lama ya ini juga diatasnya sudah terlihat dari akarnya oke menurut gak pake lama langsung aja saya akan proses pemotongan oke menurut akhirnya terangkat kita biar seperti ini silahkan kita potong dulu biar bisa kita tarik sudah seperti ini sudah terangkat oke dan saya bawa ke tempat yang lebih luas biar nanti proses pemotongannya biar lebih mudah oke menurut ya seperti ini telah terangkat ya ini sudah ada akarnya juga bisa membantu proses pertumbuhannya ya soalnya kalau di musim hujan seperti ini kemungkinan lebih cepat proses pertumbuhannya oke menurut akan saya potong dulu biar nantinya kalau kita bawa pulang biar lebih rapat sekali oke ya 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 selamat menikmati selamat menikmati oke masroh kemungkinan seperti ini setelah saya potong-potongi saya buang perhantiannya hasil sementara kurang lebih seperti ini nanti kita tata ulang lagi biar tidak salah proses pemotongannya soalnya kalau dipotong seperti ini nanti kalau kita buru-buru proses pemotongannya nantinya sangat-sangat fatal sekali oke masroh kemungkinan hasil lahirnya kurang lebih seperti ini soalnya kemungkinan video kali ini cukup sampai disini terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak kehendak video-video yang terbaru dari saya dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam percayaan selamat menikmati selamat menikmati